kemarin kita udah bahas misteri tentang apakah ketiga jenis ban yang ada di GTA online itu ada perbedaannya secara performa ada yang setuju kalau perbedaannya emang terasa dan ada juga yang enggak setuju gue sendiri yakin kalau banyak dipakai itu pasti berpengaruh terhadap gripnya karena kalau kita coba otak-atik pakai mod yang namanya menu atau yang lain-lainnya kita tahu kalau GTA itu punya handling mekanisme yang cukup bagus dan sepertinya mereka mainin value di handling mekanisme itu tadi untuk ngatur tingkat grip di masing-masing ban yang udah kita bahas kemarin dan sekarang kita bakal bahas tentang sebuah dalam tanda kutip misteri apakah downforce alias aerodinamika alias spoiler alias sayap itu berpengaruh atau enggak sih pada mobil-mobil yang ada di GTA kebetulan kemarin Rockstar juga baru aja ngerilis sebuah mobil baru bernama Vister for combat s2 yang cocok banget buat kita jadiin subjek testing kali ini sekalian nge-review gitulah ceritanya jadi buat kalian yang belum tahu apa itu dan force singkatnya mungkin bisa dibilang sebagai kebalikannya saya pesawat gitu ya kalau saya punya pesawat itu kan membantu supaya pesawatnya bisa terbang dan tetap stabil di udara kalau downforce itu sebaliknya jadi dia membantu mobil itu supaya bisa tetap lengket di tanah dan enggak cuman itu dan force juga sangat berpengaruh pada performa mobil mulai dari kecepatan terus cornering braking akselerasi dan yang lain-lainnya tergantung dari seperti apa mobilnya itu disetting tapi pertanyaannya sekarang apa iya sih aerodinamika itu bakal ngaruh ke downforce nya mobil yang ada di GTA dan disini kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng hal pertama yang bakal kita tes adalah kecepatannya disini gua udah bikin custom track sepanjang dua setengah kilometer buat ngetes apakah Vister combat s2 yang gundul ini bakal lebih cepet daripada Vister combat yang spoilernya segede gaban hasilnya cukup mengecewakan karena enggak ada perbedaan yang terlalu signifikan disini baik dari kecepatan maupun dari akselerasinya dari beberapa kali drag selisih waktunya itu juga enggak banyak enggak sampai 0,01 detik jadi bisa disimpulkan kalau secara kecepatan dan force di GTA itu sepertinya enggak banyak bikin perubahan terus pada tes berikutnya gua coba untuk membandingkan corneringnya kedua modifan ini di kecepatan tinggi disini gua bikin lagi sebuah custom track di LSIA yang tikungannya itu bisa bisa dilewati tanpa harus ngerem lepas gas aja udah cukup disini Hai besoknya itu cuman selisih 0,2 2 detik aja dan itu pun murni karena pas di tikungan terakhir Vister combat yang bota ini kebanyakan ngambil kerb sehingga gua harus ngelakuin koreksi waktu keluar tikungannya dan ini jelas makan waktu banget buat nyari traksinya dari total masing-masing 20 lab yang gua tes disini gua enggak menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan cuman ada satu yang sedikit terasa yaitu Vister combat yang bota ini terasa lebih licin daripada komet yang sayapnya segede gaban ini tapi berhubung licinnya tadi enggak berpengaruh banyak ke lap time akhirnya gua move on ke tes ketiga yang lagi-lagi gua lakuin di sebuah risk bernama stop market crash jujur aja selama 10 lep pakai Vister combat yang bota ini gua udah nyiapin kata-kata di biar kalian enggak beli mobil sialan ini tapi sebenarnya wajar banget kalau dia licin karena dia itu menggunakan penggerak roda belakang alias rear wheel drive tapi RWD nya dia itu bener-bener enggak enak banget hampir di setiap tikungan atau di setiap jalan yang enggak rata dia sering banget ngespin susah banget lah pokoknya buat dikontrol tapi setelah tes pakai modifan yang spoilernya segede gaban ini gua jadi seketika berubah pikiran karena ini enak banget disini gua pakai ban tuner karena sebelumnya udah gua coba pakai ban sport ternyata gampang oversteer pakai ban offroad juga jadinya gampang understeer akhirnya ya pakai ban tuner ini yang menurut gua paling balance buat mobil ini baik pakai modifan yang spoiler segede gaban ataupun pakai yang versi botaknya tadi di track ini gua cuman tes masing-masing 10 lap karena disini gua enggak ngejar best lapnya cuman penasaran aja pengen ngetes downforce nya itu ada bedanya atau enggak tapi sebagai patokan gua bakal nunjukin perbandingan best lap dari Vister Comet S2 versi botak sama Vister Comet S2 versi spoiler segede gaban hai 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 di bantший apa ya apa ya All're bel特別 tiin bel bel saya 1 bel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!